Jangan lupa subscribe Baik adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Nuri Kali ini kita akan membahas Kisik-kisik ujian USBN Fisika 2019 Kita mulai Kita lanjutkan ya Dari nomor 13 Nomor 13 Peserta didik mampu menerapkan hukum-hukum Yang berhubungan dengan pelijian Mekanika Hukum pascal Aplikasi Untuk tingkatan aplikasi Disajikan ilustrasi tentang Pempa hidrolik Yang luas penampangnya berbeda Sehingga peserta didik mampu Menghitungnya Di salah satu penampang Dengan hukum pascal Baik Ini kaitannya Dengan dokrak hidrolik Seperti yang kita lihat pada Kasus orang mencuci mobil Itu seperti ini Jadi disana Memang A nya itu Luasnya Luas dari penampangnya Dibedakan Ini sebagai A2 Ini A1 Kemudian ini Ditekan dengan Gaya F1 Dan ini menghasilkan Gaya F2 Ya Jadi Tekanan D Dua permukaan ini Adalah sama Ya P1 P1 Sama dengan P2 Ya Sehingga Kita bisa dapatkan Bahwa L1 Per A1 L2 Per A2 Seperti itu Nah Perhatikan disual ini Adalah menghitung Gaya Ya Dari salah satu penampang Lainnya Misalnya Dengan memberikan Gaya F1 Pada penampang A1 Itu akan Menghasilkan Gaya Angkat Pada F2 Ya Pada penampang A2 Sehingga Kita bisa dapatkan Bahwa F1 Oh sorry F2 Ya mungkin kita cari Misalkan ini adalah Beban mobilnya Atau beban Benda yang Diangkat oleh Drograk hidrolik itu F2 sama dengan Ya F1 Ya F1 Dikali A2 Dibagi A1 Jadi Paham aja Bersamanya ini F2 Per A2 F1 Per A1 Oke Nomor 14 Menganalisis Konsep gerak Lurus Dengan Kecepatan Tetap Dan juga Dengan Percepatan Tetap Berarti GLB dan GLBB Ini masih Mekanika Ini penaran Perhatikan Perhatikan Indikator Soalnya Disajikan Ilustrasi Tentang Mobil yang Berhenti Di tempat Parkir Tiba-tiba Bergerak Sehingga Peserta didik Mampu Menganalisis Kecepatan Mobil setelah Berhenti Dalam Satu Menit Ya Seperti itu Jadi Cata Punya Adalah Peserta didik Mampu Menganalisis Kecepatan Mobil Ya Setelah Dia itu Berhenti Dalam Satu Menit Mungkin Maksudnya Ini adalah Bergerak Selama Satu Menit Jadi Kalau Misalkan Ini Sebuah Mobil Pertamanya Diem V0 Nya Adalah 0 Meter Per sekon Gitu Kemudian Dia Dipercepat Dengan Percepatan A Kenapa Ada Percepatan Karena Diberi gaya Ya Digas Ya Ya Kemudian Selama Ya Selama T Detik Ya Selama T Detik T Dalam sekon Sehingga Munculkan VT Ya Kecepatannya Setelah Sekian detik Ini Sehingga Nanti VT Nya Adalah VT Sama Dengan V0 Plus AT Seperti itu Ya Jadi V0 Ini kecepatan Mula-mula Kalau Dia-diam Berarti Ini 0 Ya Jadi Kecepatan Akhirnya Adalah Tinggal Percepatan Dikali Dengan Waktunya Ya Percepatan Dikali Waktu Itulah Kita Dapatkan Kecepatan Setelah Dia bergerak Sekian detik Nomor 15 Peserta didik Mampu Menganalisis Gerak Translasi Rotasi Langsung ke Indikator Dijajikan Berapa Pernyataan Tentang Balok Bergerak Pada Permukaan Sehingga Peserta didik Mampu Menganalisis Gerak Translasi Dan Rotasi Oke Translasi Dan Rotasi Berarti Ini Bendanya Melakukan Dua gerak Ini Misalkan Lantai Dia Bergerak Secara Translasi Dengan Kecepatan V Membentuk Jarak S Dengan Waktu T Dan Dia Juga Bergerak Berputar Berotasi Dengan Kecepatan Omega Menembus Jarak Teta Menembus Sudut Teta Dan T Nah Pada Kasus Ini Dia Tentunya Memiliki Jari-jari Memiliki Jari-jari R Nah Hubungannya Adalah Ya Hubungannya Bahwa V Itu sama Dengan Omega Dikali Dengan R Kalau mencari Jarak S sama Dengan Ya Teta Dikali Dengan R Seperti Itu Ya Oke Oke Jadi Kalau yang Dicari Itu Gerak Liniernya Ya Seperti Ini Tinggal Kecepatan Sudut Dikali Jari-jarinya Ya Kalau Jarak Yang Dicari Maka Sudutnya Dikali Jari-jarinya Kuncinya Adalah Ini Dikali Jari-jari Maka Gerak Melingkar Berubah Menjadi Gerak Lurus Ketika Dikali Jari-jari Oke Sip Oke Nomor 16 Nomor 16 Peserta Didik Mampu Menganalisis Hukum-hukum Yang berhubungan Dengan Fluida Dinamik Ini Penaran Disajikan Ilustrasi Rencangan Sayap Pesawat Sehingga Pesawat Mampu Menganalisis Pesawat Agar dapat Terbang Ya Jadi Ini Misalnya Ada Pesawat Misalnya Ya Oke Kemudian Ini kan Ada Penampang Pesawat Penampang Daripada Sayapnya Ya Oke Pesawat Pesawat Lucu Oke Oke Nah Kita Fokus Yang satu Ini Kita Perbesar Oke Ya Ketentuan Agar dia Bisa Terbang Maka Tekanan Di bawah Lebih besar Daripada Tekanan Di atas Nah Di atas Penyak Kecil Ya Ini Gantang P1 Ini P2 Maka Agar dia Terbang Ya Maka Berlaku P Atau Lebih besar Dari P2 Begitu Ya Kembalikannya Kecepatan Ini Misalkan V1 Ini V2 Ya Agar dia Terbang Maka V 2 Lebih besar Dari V1 V ini Kecepatan Udara Cepatan Udara Di atas Ya Di atas Sayap Itu Lebih cepat Daripada Di bawah Tekanan Daripada Apa Namanya Tekanan Udara Di bawah Sayap Itu Harus Lebih Besar Daripada Tekanan Yang Di atas Pesawat Sehingga Pesawat Ini Akan Mengalami Gerak Naik Seperti Itu Ya Jadi Ini Ilustrasi Gambarnya Begini Oh Ini Ini Udaranya Ya Begitu Ya Begitu Ya Begitu Oke Begitu Ya Seperti Itu Oke Nomor 17 Langsung Ke Indikator Yang Agak Cepat Disajikan Ilustrasi Tentang Air Terjun Dengan Ketinggian Tentu Sehingga Peserta Dik Mampu Memecahkan Permasalahan Daya Listrik Oke Ini Daya Listrik Dihasilkan Dari Sebuah Air Terjun Ini Air Terjun Misalkan Ini Terjun Dengan Ketinggian H Begitu Kemudian Ini Generator Ini Generator Turbin Sehingga Ketika Air Terjun Ini Jatuh Air Terjun Jatuh Dari Ketinggian H Begitu Ini Nah Ini Dihasilkan Listrik Begitu Listrik Itu Hubungan Dengan Energi Adalah Bahwa W Dari Listrik Itu Sendiri Adalah P Dikali T Atau Boleh Kita Dapatkan V Dikali I Dikali T Ini Energi Listrik Energi Listrik Ini Bergantung Atau Dipengaruhi Daripada Energi Potensial Dari Ketinggian Air Terjun Yaitu E P Sama Dengan M G H Sehingga Persamaan Yang berlaku Untuk Air Terjun Menjadi Listrik Adalah Yaitu E P Sama Dengan W Atau M G H Sama Dengan V I T T T Begitu Ya Nah Disini Tentang Daya Kalau ditanya Tentang Daya Berarti Cukup Ini Daya 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 M G H Maka Nanti Kita bisa Dapatkan Apa Namanya Daya 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 Menjadi MGH Per T Begitu Sehingga Ininya Hilang Jadi P Atau Daya Sama Dengan MGH Per T Ya Seperti Itu Oke Nomor 18 Langsung Ke Indikator Soal Disajikan Illustrasi Seorang Kemudian Naik Perahu Bermasa Dengan Masa Berbeda Sehingga Peserani Mampu Memecahkan Masalah Kecepatan Perahu Setelah Ditinggalkan Jadi Ada Perahu Ceritanya Ada Perahu Kemudian Ada Orang Di Dalamnya Mereka Memiliki Cepatan Yang Sama Tapi Masanya Beda Masa Orang Dan Masa Perahu Ketika Orang Itu Lompat Ke Air Ke Belakang Ya Dengan V Ya Orang Aksen Perahu Bergerak Dengan Kecepatan V Perahu Aksen Ini Jadi Bersama Dipakai Adalah M Perahu Plus M Orang Ya kan Kurangi Dikurungi V Sebelum Orang Itu Melompat Sama Dengan M Orang V Orang Aksen Ditambah M Perahu V Perahu Aksen Ya V Perahu Setelah Orang Itu Melompat Sehingga Yang ditanya Adalah V Ini Yang ditanya Ini Yang ditanya Adalah Berapa Kecepatan Perahu Setelah Orang Itu Lompat Kan Begitu Sehingga Kan Ini Dikurangi Ini Kan Begitu Ya M Perahu V Perahu Aksen Adalah Ini Ya Katakan Misalkan Ini A Begitu Ini Adalah B Ini Adalah A Min B Ya Sehingga V V Aksen Adalah A Min B Per M Perahu Oke Itu Ya Jawabannya Jadi A Ini Dari Sini Momentum Sebelum Tumpukan Dikurangi B Dibagi Masa Perahu Oke Oke Nomor 19 Kita Lanjutkan Dijajikan Beberapa Pernyataan Beserta Didik Mampu Mengidentifikasi Sifat gas Ideal Oke Sifat gas Ideal Ya Diantaranya Adalah Yang Pertama Berlaku Hukum Newton Ya Hukum Newton Newton Kemudian Ukuran Partikel Sangat Kecil Dibandingkan Dengan Jarak Partikel Partikel Lainya Kemudian Terjadi Tumbukan Tumpukan Lenting Lenting Sempurna Ya Terjadi Lenting Sempurna Dimana E nya Nilinya Satu Ya Kemudian Kemudian Tidak 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 Gaya Tarik Menarik Ya Jadi Tidak Ada Gaya Tarik Menarik Antara Eee Partikel Gas Dan Lainya Tidak Ada Gaya Tarik Menarik Ya Tidak Ada Gaya Tarik Menarik Atau Tolak Menolak Diantara Mereka Ya Oke Saya rasa Diantara Sifat-sifat gas Ideal Adalah Seperti Ini Ya Dan Yalah Mereka Bergerak Secara Acak Ya Seperti Itu Oke Berikutnya Nomor 20 Ya Disajikan Data Suhu Suatu Ruangan Seri Mampu Menghitung Besarnya Suhu Di Sekala Termometer Yang Lain Oke Ini Berarti Kalau Ada Dua Termometer Ini Yang Penting Adalah Titik Atas Atau Air Mendidih Air Mendidih Kemudian Titik Bawah Yaitu Air Membeku Ya Atau Atau S Mencair Ya Ini Ini Berarti Ada Delta T Oke Ini Misalkan C Ini Misalkan R Gitu Ya Seperti Itu Maka Nanti Persamaan Yang dipakai Adalah Ini Bahwa T C Min T B C Dibagi Delta T C Ini Berarti Celsius T B Celsius Ini Berarti Delta T C Sama Dengan TR Min TB Nya R Dibagi Dengan Delta TR Nanti Yang ditanya Biasanya Ya Antara Ini Dan Ini Kalau yang Diketahui Ini Maka Yang dicari Yang ini Kalau Tahunya Yang ini Yang dicari Yang ini Atau Yang diketahui Ini Yang dicari Ini Hanya Bola Balik Oke Nomor 21 Disasikan Grafik Perubahan Wujud Cair Peser Mampu Menghitung Besarnya Kalor Yang digunakan Untuk Menaikan Suhu Suhu Awalnya Begini Misalkan T Mula Mula Menjadi T Akhir Sehingga Untuk Mendapatkan Kalor Ada Laki Sama Dengan M C Delta T Begitu Ya M C Delta T Ini Selama Ada Perubahan Suhu Kalau Tidak ada Perubahan Suhu Nanti Pak Rupanya Adalah M Dikali H H Ini Adalah Kalor Lebuh Tapi Disini Disini Disoalnya Adalah Menghitung Menghitung Besarnya Kalor Untuk Menaikan Suhu Menaikan Suhu Berarti Suhunya Itu Naik Sehingga Persamanya Akan Dipakai Pada Nomor 21 Ini Adalah Ya Tinggal Dikali M C Delta T Delta T Yang mana Pak Delta T Perubahan Suhu Mana Itu Ya Ini Delta T Delta T Ya Dimana Delta T Sama Dengan T Akhir Min T Mula 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 Delta Tidak Tidak Perubahan Suhu Nomor 22 Langsung Ke Indikator Soal Ini Sekali Lagi Indikator Itu Sangat Penting Untuk Dipahami Dan Dibaca Agar Kita Tahu Bagaimana Bentuk Soalnya Disasikan Data Tentang Contoh Gas Dengan Suhu Tekanan Tertentu Dengan Suhu Dan Tekanan Tertentu Jadi Suhunya Data Tekanannya Bisa Berubah Sehingga Pesat Mampu Menghitung Suh Akhir Suh Akhir Ya Ya Dalam Pemimpinan Budi Kita Mendapatkan Persamaan Yaitu Bahwa P V Adalah T Ya PV T Nah Disini Suhu Akhir Maka Dari Persamaan Ini Kita Dapatkan Persamaan Berikut Yaitu PV Per T Adalah Konstan Ya Kata 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 Suhu Akhir Maka Ada Suhu Awal Berarti Ada Perubahan Suhu Suhu Pertama Dan Kedua Kemudian Tekanan Tertentu Ada Tekanan Tertentu Kemudian Ada Apa Namanya Suhu Tertentu Tekanan Tertentu Jadi Ini Persamaan Ini Menjadi P1 P1 Per T1 Sama Dengan P2 P2 Per T2 Oke P Ada Volumen Sehingga Persamanya Ada Seperti Ini Tinggal Nanti Tanya Apa Menghitung Suhu Akhir Maka Nanti Kalau Misalnya Dicari T2 T2 Sama Dengan P2 Dikali P2 Dikali T1 Dibagi Dengan Apa P1 P1 Oke Gitu Ya Ini Bersamanya Ini Bersamanya P1 P1 P2 P2 Berikutnya Dijajikan Data Tentang Suatu Sistem Menyerap Talor Melakukan Usaha Memang Perubahan Yang Terjadi Pada Sistem Tersebut Menyerap Talor Jadi Ini Misalkan Buat Sistem Menyerap Talor Ini K Nya Diserap Kemudian Dia Bernilai Positif Kemudian Melakukan Usaha Dia Melakukan Usaha Ya W Dia Bermulai Positif Sehingga Apa yang Terjadi Ya Disini Ada Energi Dalam U Ya Jadi Intinya Seperti Orang Makan Ini Makan Berapa Piring Masuk Perut Ke Sistem Menghasilkan Tenaga Digunakan Usaha Sehingga Ini Kalor Yang Diserap Itu Digunakan Untuk Usaha Dan Untuk Memiliki Energi Dalam Ya Ini Energi Dalam Sehingga Mencari Berapa Energi Dalam Yang Tersisa Ya U Adalah Ya I Min W Ya Berapa Piring Yang dimakan Dan Berapa Tenaga Yang Dikeluarkan Ya Itu Sisa Tenaga Dalam Ya Seperti Itulah Ya Analoginya Begitu Nomor 24 Ya Disajikan Ilustrasi Tentang Cepat Rambat Gelombang Frekuensi Dengan Panjang Gelombang Sehingga Peserta Didik Mampu Menyimpulkan Hubungan Frekuensi Dan Cepat Rambat Gelombang Ya Boleh Kita Gambar Sedikit Ini Gelombang Ya Sampai Sini Ini Adalah Panjang Satu Gelombang Waktunya Adalah Period Dia Bergerak Kesana Dengan Kecepatan V Nah Hubungan Mereka Adalah V Sama Dengan Lambda Dibagi T Atau Boleh V Ini Juga Didapatkan Lambda Dikali Frekuensi Itu Oke Sekian Dulu Untuk Part 2 Pembahasan Trik Mendapatkan 100% Nilai USBN Fisika SMK Semoga Bermanfaat Dari Video Ini Terima Kasih Dan Minta maaf Kalau ada Kekurangan Dari Saya Silahkan Komen Untuk Memberikan Kritik Dan Saran Yang Membangun Juga Jangan lupa Belajar Di Share Kepada Teman Teman Yang Lain Sehingga Video Ini Bermanfaat Dan Kita Bisa Berbagi Pahala Sama Satu Sama Lainya Terima 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 Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Wabarakatuh